Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Dr. Befi dari bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tangerang akan menyampaikan tentang kebijakan sertifikat laik higiene sanitasi atau SLHS pada usaha pangan siap saji berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan Kita tahu bahwa produk dari pangan siap saji itu akan dikonsumsi oleh masyarakat kita dan waktu itu harus dipastikan makanan itu sehat dan aman agar tidak terjadi masalah kesehatan karena pangan yang tidak aman akan menimbulkan kasus keracunan makanan atau kejadian luar biasa dan hal ini sering terjadi disampaikan di dalam media sosial dimana terjadi keracunan dari makanan yang sudah dikonsumsi secara bersama-sama berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 tahun 2013 bahwa yang dikatakan kejadian luar biasa apapun keracunan pangan itu adalah suatu kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang berita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan dan berdasarkan analisa dari epidemiologi pangan tersebut terbuki sebagai sumber keracunan Keracunan pangan kelebihan berdasarkan setempat pengolahan pangan 54% terjadi dari masakan rumah tangga kemudian 9% dari pangan jajanan 8% dari jasa buka 5% dari rumah makan dan restoran dilambit dengan pangan jajanan sekolah Menurut World Health Organization lebih dari 200 penyakit ditularkan melalui makanan Penyakit bawang pangan atau foodborne disease adalah penyakit yang mular atau keracunan yang disebabkan oleh mikroorganisme atau agent yang masuk ke dalam badan melalui makanan yang dikonsumsi oleh manusia Dasar hukum adalah Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabat Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2014 Tentang kesehatan lingkungan Peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan Dan yang terbaru adalah peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 Tentang penyelenggaraan penginan berusaha berbasis risiko Dilanjukan dengan Permenkes nomor 2 tahun 2019 tentang kejadian luar biasa Keracunan pangan Permenkes nomor 43 tahun 2014 tentang higiene sanitasi depot air minum Dan yang terakhir adalah Permenkes nomor 14 tahun 2021 Tentang standar kegiatan usaha dan produk penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang diturunkan Melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 Tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko Pada pasal 4 ayat 6, 7, 8, dan 9 disitu diamanatkan Agar kementerian menyusun standar pelaksanaan kegiatan usaha dan produk Itu diturunkan melalui peraturan menteri kesehatan nomor 14 tahun 2021 Tentang standar kegiatan usaha dan produk Pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan Dilihat dari lampiran peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 Nyatakan bahwa sertifikat laik higiene sanitasi bagi pelaku usaha itu berlaku selama 3 tahun Untuk label pengawasan dan pembinaan itu berlaku 2 tahun dan ini dikeluarkan oleh wali kota Sasaran dari tempat pengolahan makanan terdiri dari pertama adalah jasa buka Kemudian rumah makan dan restoran Depot air minum dan ketiganya wajib memiliki sertifikat laik higiene sanitasi Untuk panganan jajanan, sentra pangan, jajanan, dan kantin Itu akan diberikan stiker pembinaan yang berlaku 2 tahun Ada pun persyaratan khusus teknis bagi penjamah pangan Pelaku usaha, pengelola, pemilik, ataupun penanggung jawab Harus mengenai persyaratan kesehatan sesuai dengan formulir inspeksi kesehatan lingkungan Yang kedua adalah mendapatkan penyuluhan keamanan pangan siap saji Dan untuk pengelolaan pangan siap saji ini harus menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan Ada 3 persyaratan dan kewajiban sertifikat laik higiene sanitasi dalam sistem UISS Sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2001 dan Permenkes 14 tahun 2021 Yang pertama adalah hasil self-assessment inspeksi kesehatan lingkungan minimal harus 80% Yang kedua minimal 50% dari penjamah makanan harus memiliki kursus higiene sanitasi makanan yang bersertifikat Dan yang ketiga adalah pemenuhan persyaratan laboratorium sesuai dengan standar baku butuh kesehatan lingkungan untuk pengajian SLHS Hasil uji laboratorium yang diperiksa adalah parameter biologi yaitu eseresia coli Yang merupakan indikator terjadinya kontaminasi fesis pada pangan dan juga pada peralatan yang digunakan Seterusnya untuk zat kimia Sampel pangan juga harus negatif dari cemaran kimia seperti formalin, borak, rhodamin B, dan metanilbeno Selain SLHS restoran dan jasa moga hasilnya yang diuji adalah air bino Standarnya adalah kurang dari 1,1 MPN per 100 ml atau kurang dari 1 CFU per 100 ml Untuk sample makanan standarnya kurang dari 3,6 MPN per gram atau kurang dari 1,1 CFU per gram Usap alat yang diperiksa seperti napu, piring, sendok, talenang, dan pisau Itu standarnya kurang dari 1,1 CFU per sentimeter bujur sangkar Formalin, borak, rhodamin B, dan metanilbeno standarnya adalah negatif Semua penjaman makanan dan penanggung jawab desa moga harus memiliki surat keterangan sehat Dan bebas dari penyakit lular seperti tifus dan hepatitis Surat ini dikeluarkan oleh tenaga medis ataupun fasilitas pelayanan kesehatan Sarat sertifikat bayar sehat untuk hotel, hasil yang diuji untuk air bino, makanan, dan usap alat Sama dengan standar yang dari jasa moga dan restoran Termasuk formalin borak, rhodamin B, dan metanil yellow-nya negatif Yang diuji seterusnya adalah debu standarnya 35 NG per meter putih Kemudian pemeriksaan legionella pada air dengan standar negatif Dan semua penjaman makanan dan penanggung jawab jasa moga yang ada di hotel Juga harus memiliki surat keterangan sehat dan bebas dari penyakit lular, tifus, dan hepatitis Surat keterangan mengikuti penjualan keperusahaan diwajibkan bagi semua cleaning service yang ada di hotel tersebut Sejak tahun 2021, Pemerintah Kesehatan Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang Sudah mempunyai aplikasi sikaset tangerangkota.go.id Tujuan dari aplikasi ini agar mempermudah pelaku usaha untuk mendaftarkan kursus Higiene Sanitasi Makanan dan juga untuk mendaftarkan sebagai penjuluh keamanan pangan Pendaftaran ini bersifat gratis dan syarat pendaftaran adalah Pelaku usaha berkat KTP Kota Tangerang Jika tidak mempunyai KTP Kota Tangerang, memiliki usaha di Kota Tangerang Ketika dengan NIB yang dikuatkan oleh OSS RBA Demikian yang dapat kami sampaikan tentang sertifikat layak higiene sanitasi Dan di MEDCAS nomor 14 tahun 2021 bagi pelaku usaha Pemula makanan siap saji yang ada di Kota Tangerang Terima kasih atas perhatiannya di Lantauwi Ojenaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh